selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk membuat kue-kue bisa untuk bahan wangi alami yaitu untuk bubur ataupun untuk minuman-minuman es yang yang ingin memiliki atau merasakan aroma pandan wanginya pandan sehingga banyak para ibu-ibu ataupun para berdagang yang menjual jajanannya yang berbasis pewangian daun pandan ini banyak yang menggunakannya tanaman pandan ini mudah tumbuh di sekitar tanah lembab yang yang cukup mudah untuk tumbuh hanya dengan mengambil anak anakannya bisa langsung ditanam dan dengan mudahnya tumbuh subur seperti ini ini adalah tumbuh di sekitar daerah yang berair sehingga cepat pertumbuhannya fungsi dari buah pandan ini tidak hanya untuk aroma pewangi makanan tetapi juga memiliki kasiat yang lainnya diantaranya adalah untuk mengobati berbagai penyakit misalnya untuk mengobati asam urat ataupun yang lainnya bisa digunakan dengan daun pandan ini yaitu dengan cara 4 atau 3 batang daun pandan ini dipotong potong direbus direbus berapa menit dari buat batang daun pandan ini direbus selama 15 menit ataupun sampai 20 menit lalu dengan air sekitar 3 gelas air lalu direbus sehingga menyisakan 1 gelas air lalu diminum setiap pagi atau sore dan hanya dilakukan hanya sekali minum mau pagi maupun sore masih banyak kasiat yang lain dari pohon pandan ini diantara kasiat ini adalah yang mudah untuk kita lakukan tanpa kita harus sebagai pertolongan pertama atau sebagai alternatif untuk mengobati asam urat ataupun penyakit yang lainnya mungkin teman-teman bisa mencobanya yaitu dengan mengambil 3 le daun pandan dipotong potong sekitar 20 centian dicuci langsung direbus dengan sekitar 3 gelas air lalu disisakan 1 gelas diminum hangat-hangat akan menyegarkan waktu minumnya semoga ini sebagai bisa menjadi inspirasi ataupun sebagai masukan pengetahuan bagi teman-teman bisa teman-teman untuk mencobanya untuk mengobati asam urat insya Allah dengan alternatif penggunaan secara alami tidak akan ada efeknya insya Allah mungkin bisa mencobanya di rumah teman-teman masing-masing mungkin itu saja yang bisa saya informasikan dan selamat mencoba Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum